Perkemambiakan pohon kurma, tin, anggur manis dan juga zaitun adalah salah satu hal yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya Iswadi, pria kelahiran Biren, mampu mengembangkan pohon kurma di perkebunan mininya di tengah-tengah jantung kota Bandar Aceh. Budidaya pohon kurma dari biji amatlah mudah. Buah kurma yang biasanya kita beli di pasaran untuk kita makan dan bijinya apabila kita semai dapat tumbuh dengan baik di Aceh. Untuk memperdayakan pohon kurma dengan metode ini tidak harus mengeluarkan modal terlalu besar. Namun Iswadi petani kurma juga membeli beberapa pohon kurma dari luar negeri seperti Inggris dan negara timur tengah lainnya. Berkembang biakan dari biji memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, pohon kurma yang tumbuh dari biji kelebihannya memiliki pengakaran yang kuat sehingga dapat tumbuh dengan baik dan tahan lama. Pohon kurma ini bisa tumbuh hingga ratusan tahun. Iswadi berencana untuk pengembangan pohon kurma di Aceh secara kultur jaringan agar pohon kurma dapat berbuah dengan cepat dan lebat. Selama ini pohon kurma yang berasal dari timur tengah yang memiliki tanah berpasir ini, masyarakat enggan melirik untuk membudidayakan pohon surga ini di Indonesia terutama di Aceh yang memiliki suhu hampir sama dengan timur tengah. Menumbuhkan pohon kurma dari biji tidak bisa diketahui dari awal apakah yang ditanam adalah pohon kurma jantan maupun betina. Demikian juga sifatnya, pohon kurma ini tidak selalu mewarisi sifat dari induknya sehingga pohon kurma yang tumbuh dari biji memungkinkan terjadi perbaikan sifat daripada induknya. Namun juga bisa sebaliknya hasil anakan juga bisa bersifat inferior sehingga tidak mengikuti seperti induknya. Selain membudidayakan kurma, Iswadi juga mengembangkan pohon tin, anggur, dan zaitun. Ia berkeinginan untuk memasrakatkan pohon-pohon dari surga ini agar anak Aceh dapat mengkosumsi buah yang sering disebut dalam Al-Quran ini untuk generasi Aceh sehat dan cerdas. Pohon tin ini di kebun mininya juga ada beberapa varian tin seperti brown, turki, iraki, red plastina, grand yordan, purple yordan, dan banyak varian lainnya yang sudah ada di kebun Siahkuala, Nur Seseri miliknya. Jika Anda tertarik untuk memiliki pohon kurma, tin, anggur, dan pohon surga lainnya, silakan kunjungi kebun Iswadi di Jalan Siahkuala, Simpanggano, Gampung Lambarus Kep, Kota Bana Aceh. Alhamdulillah sangat antusias, jadi kalau dulu warga yang masih awam tentang kurma, jadi belum tahu apakah, jangankan buat berbuah, tumbuh saja mereka masih kurang, masih ragu gitu. Ini sekarang dengan bukti, jadi kita sudah ada yang berbuah, berbuah gitu. Itu juga dengan anggur, jadi selama ini yang masyarakat tanamkan anggur asam. Kalau yang ini jenis tepulnya dan alhamdulillah manis gitu, dan hasil seleksi sudah bisa dikebunkan.